Penyebab Andrei Taulani gugat cerai istri, 10 tahun beda prinsip, dan arti pria dipeluk ular. Penyebabnya bagus banget, jadi memang gambar-gambar itu adalah gambar-gambar yang mempunyai makna-makna banyak lah. Sebenarnya itu bukan untuk apa-apa, saya memposting itu supaya teman-teman juga bisa melihat, wah ini loh kehidupan seperti ini. Di dalam perkawinan itu dari tiap tahun itu pasti ada perubahan dari masing-masing pihak. Yang pasti di dalam suatu perkawinan adalah adanya perubahan, baik dari si istri maupun si suami. Yang harus dilakukan adalah mencari jalan tengah sebetulnya, untuk kemudian yang si istri beradaptasi dengan yang perubahan si suami, si suami beradaptasi dengan si istri. Sehingga akhirnya pada satu titik perubahannya makin tajam, dan kemudian perbedaannya juga makin tajam sehingga akhirnya yang satu merasa sudah selesai. Jadi tergantung dari orang masing-masing, kalau dia merasa ini perkawinan layak untuk dipertaruhkan, untuk dibela, maka dia akan melakukan upaya apa saja untuk bisa mempertahankan itu, termasuk berubah. Saya cenderung takut gitu kalau dengar ada hal-hal seperti itu, apalagi teman saya. Saya cenderung takut. Saya yang menikah lama dan berpisah karena meninggal saja, artinya kan enggak ada benturan. Ini ada benturan, saya enggak marah rasa hilangannya. Om Indro support-nya dong untuk rumah tangga Andre yang kabar istri. Doa yang terbaik. Saya enggak mengerti apa yang terjadi, tapi satu hal yang saya tahu pasti bahwa enggak ada. Saya enggak dengar, berat kalau memang betul, pasti akan sangat betul. Presenter Andre Taulani akhirnya buka suara soal kabar perceraiannya dengan sang istri, Rinwartia Trigina. Andre Taulani diketahui menggugat cerai perempuan yang akrab di Sapaerin itu sejak 4 April 2024. Gugatan cerai didaftarkan di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang dengan nomor laporan perkara 1668-PDT.G.G.G.G.G.P.A.T.G.R.S. Proses perceraian sudah berlangsung dan memasuki tahap pembuktian dari saksi. Berikut rangkuman berita dari Andre Taulani soal perceraiannya. Andre Taulani menegaskan keputusan untuk berpisah sudah dipikirkan matang-matang dan hasil diskusi bersama. Pimpinan grup motor The Prediction ini mengatakan bahwa dia sudah beda pendapat dengan Erin lebih dari 10 tahun. Sudah lama, 10 tahun lebih, kata Andre saat menggelar konferensi pres di Jakarta Selatan, Kamis 8 Agustus 2024. Namun selama ini, Andre Taulani dan Erin selalu berusaha memperbaiki diri demi keutuhan rumah tangga. Sayangnya, upaya yang dilakukan tak membahkan hasil sehingga berpisah dirasa menjadi keputusan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Salah satu unggahan Andre Taulani di Instagram menjadi sorotan netizen ketika gabar perceraiannya muncul ke permukaan. Pemain sitkom Lapor Pak ini menjelaskan bahwa unggahan video pria dipeluk ular itu bukan berarti apa-apa. Sebenarnya itu bukan untuk apa-apa, saya posting supaya teman-teman bisa melihat kehidupan seperti ini. Namanya hidup kan berdinamika, kata Andre. Andre Taulani pun tak bisa melarang jika netizen mengedikan video tersebut dengan kondisi rumah tangganya. Masih tinggal serumah di tengah proses perceraian ini. Andre Taulani dan Rinwartia Trigina masih tinggal serumah. Namun keduanya sudah pisah kamar sejak setahun lebih. Pisah rumah sih enggak, pisah kamar aja, kata Andre. Andre Taulani juga tak merasa canggung karena masih tinggal serumah dengan Erin di tengah perceraiannya. Enggak sih, saya kan selalu berangkat pagi, syuting pulang malam. Jadi jarang ketemu juga. Paling saya ketemu pas weekend. Ujarnya. Andre Taulani mengejukan permohonan cerai talak di pengadilan agama tiga raksa terhadap istrinya. Erin memang bikin kaget. Unggahan Andre Taulani di Instagram jadi sorotan. Gambar itu diunggah oleh Andre Taulani sekitar Maret 2024. Terlihat seorang pria yang menghadap cermin dipeluk oleh perempuan. Namun perempuan itu justru terlihat sebagai ular yang melilit pria itu di cermin. Banyak yang menduga itulah gambaran isi hati Andre Taulani terhadap istrinya, Erin selama berumah tangga. Saat memberikan penjelasan soal permohonan cerai yang diajukan, Andre Taulani memberikan jawaban soal gambar tersebut. Mantan vokalis tinggi itu membantah gambar itu menunjukkan kondisi perasaannya dengan Erin. Itu saya repos itu. Kalau teman-teman tahu gambar itu gambar yang bagus, ucap Andre ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Kamis 8 Agustus 2024. Andre Taulani memastikan mengajukan permohonan cerai talak bukan keputusan sepihak. Dia dan Erin sudah membicarakan semuanya. Begitu juga kepada tiga anak mereka. Ya pasti berupaya, yang jelas saya tidak tegas ini bukan keputusan sepihak. Tegas Andre Taulani. Kemarin, gak ada yang berubah sama sekali, saya selalu baik dengan keluarganya. Berhubungan baik, gak ada yang gimana-gimana atas kejadian ini. Akunya. 18 tahun menjalani batara rumah tangga, Andre Taulani mengaku 10 tahun beda prinsip dengan Erin. Tidak lantas kondisi itu membuat Andre dan Erin diam saja. Alasan beda prinsip udah 10 tahun, lebih ke prinsip beda pendapat lah. Kata Andre Taulani. Suami istri yang menikah pada 2005 ini juga sudah berulang kali mencoba mempertahankan batera rumah tangganya. Namun pada akhirnya langkah perceraian harus diambil. Namanya juga rumah tangga, kita coba perbaiki dan sudah melakukan itu semua. Namun pada akhirnya ya ini yang harus diambil. Tukas Andre Taulani. Pimpinan grup motor The Predixi ini mengatakan bahwa dia sudah beda pendapat dengan Erin lebih dari 10 tahun. Sudah lama, 10 tahun lebih. Kata Andre saat menggelar konferensi pres di Jakarta Selatan, Kamis 8 Agustus 2024. Namun selama ini Andre Taulani dan Erin selalu berusaha memperbaiki diri demi keotohan rumah tangga. Sayangnya, upaya yang dilakukan tak membahkan hasil sehingga berpisah dirasa menjadi keputusan yang terbaik untuk kedua belah pihak. Salah satu unggahan Andre Taulani di Instagram menjadi sorotan netizen ketika gabar perceraiannya muncul ke permukaan. Pemain sitkom Lapor Pak ini menjelaskan bahwa unggahan video pria di peluk ular itu bukan berarti apa-apa. Sebenarnya itu bukan untuk apa-apa. Saya posting supaya teman-teman bisa melihat kehidupan seperti ini. Namanya hidup kan berdinamika, kata Andre. Andre Taulani pun tak bisa melarang jika netizen mengedikan video tersebut dengan kondisi rumah tangganya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!